Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa barik wa salim Pada bulan Ramadan yang mulia ini Tentunya kita tidak ingin melewatkan begitu saja Tanpa ada amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya untuk bekal kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti Sebagaimana Allah firmankan Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagimu Daripada yang sekarang ini atau negeri dunia Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunianya kepadamu Kemudian hati kamu menjadi puas Tentunya kita tidak ingin amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini Tidak berbekas bagi kita Karena ada kunci yang harus kita perhatikan Yaitu kunci diterimanya rangkaian ibadah kita Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini Setidaknya ada tiga yang perlu kita perhatikan Yaitu diantaranya Pertama Ar-Raja Penuh harap Yaitu kita beramal mengharapkan pahala dan ridoknya Semata hanya Allah subhanahu wa ta'ala Hanya karena Allah Kita mohon kepada Allah Bahwa kita hadapkan wajah kita Hanya kepada Allah semata Dan kita lurus berharap hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Al-khauf Yaitu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita beribadah bukan karena siapapun Kita beribadah karena hanya rasa takut terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala Kita takut ajab Allah How Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima Jangan-jangan puasa kita sia-sia Jangan-jangan kita puasa hanya disebutkan Haus dan dahaga saja Tetapi puasa kita hanya karena Ini akhapullah rabbal alamin Puasaku adalah karena takut kepada Allah Rabbul alamin Tuhan semesta alam Ini yang kita harapkan dari ibadah kita Rasa takut kepada Allah Kemudian kunci yang ketiga Untuk amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Mahabbah Cinta Mengharapkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Mahabbatu ilallah Berharap cinta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Rabi'a al-Adawiyah Seorang supi perempuan yang tergolong termasuk pada waliullah Beliau ibadah lebih mengedepankan rasa mahabbah Yang begitu mendalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika ditanya apa harapan ibadahnya Apakah karena ingin masuk syurga Atau karena takut masuk neraka Rabi'ah al-Adawiyah Dengan santainya beliau menjawab Tidak takut neraka dan tidak ingin masuk syurga Apakah arti masuk rumah mewah tetapi sang pemilik tidak menyapa Demikian halnya Demikian halnya apalah arti masuk syurga Jika sang pemilik syurga tidak cinta pada kita Filosofi Rabi'ah al-Adawiyah Perlu dicontoh untuk perempuan-perempuan saat ini Terkait dengan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada suatu hari ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah Terkait esensi dari Islam itu sendiri yang tentunya selain ibadah puasa Kata sahabat bertanya ya Rasulullah Apakah Islam itu Tentunya selain berpuasa Rasulullah menjawab Hendaknya kamu menyerahkan hatimu kepada Allah Kamu menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah Kamu menegakkan sholat yang diwajibkan dan menunaikan zakat yang dipardukan hanya karena Allah Allah tidak akan menerima taubat dari seorang hamba Yang mereka melakukan kesyirikan setelah ia masuk Islam Pemirsa yang dirahmati Allah Dari dialog tersebut Begitu jelas bahwa seorang Muslim Hendaknya betul-betul menghadapkan hati dan wajahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang selalu khusul dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!